Ya, lamaran, akad, lamaran, pengajian, akad, dan resepsi insya Allah ditayangkan di TV. Memang sebetulnya permintaannya itu banyak, dalam artian beberapa stasiun TV meminta buat acara ini, acara ini, acara ini, tapi Rian dan Ria Cis memilih tidak terlalu banyak, karena sebenarnya Ria itu orangnya introvert, yang sebenarnya itu orangnya tertutup, dan dia kalau lihat keramaian itu pusing, kalau ngelak cahaya begini dia pusing. Jadi ketika beberapa TV menawarkan, kita buat lagi ya acara ini, acara ini, dan Ria Cis memutuskan cukuplah sepertinya untuk dibayangkan di TV 4 saja, tidak terlalu banyak, mereka memilih untuk acara pengajian, kemudian lamaran yang kemarin ya, akad dan resepsi itu yang ditayangkan di salah satu stasiun TV, yang mudah-mudahan dengan begitu, teman-teman bisa menghadiri undangan secara TV, ya, yang benar-benar dapat doa, supaya sakinah matahari keluarga mereka, insya Allah. Mbak, oke, mungkin dimajukan dari akhir tahun rencana sebelumnya ke bulan November, alasannya apa? Silahkan, Om Idan. Sebenarnya kenapa dimajukan, semuanya serba dimajukan, ya lamaran juga dimajukan, kemudian pengajian dimajukan, akad dimajukan, resepsi dimajukan. Kenapa? Karena ketika Rian datang kemari, saya, Om Idan, Cindy, kami lah keluarga menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang abang Rian. Pun ketika keluarga mereka kemari, insya Allah ya dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, kesungguhan, dan Rian yang juga memperjuangkan ricis, kemudian mereka saling menyukai satu sama lain, mereka juga sudah siap lahir bagi, rasanya tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama, ya. Disegerakan, ya, pengen ini? Disegerakan, karena semuanya sudah siap. Semuanya sudah siap, mereka secara pribadi juga laki-laki dan perempuan dewasa, ya, ricisnya 26 tahun, Riannya 27 tahun, kemudian secara rezeki, insya Allah, Allah berikan rezeki. Jadi rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditunda-tunda lagi. Kayaknya persiapannya sudah. Banyak teman-teman yang membantu juga sendiri. Mendekati acara ini, Kak, sempat ada, kayak, debat, apa, antara Rian sama ricis kan, ibaratkan ini mudah-mudahan mendekati ini. Beda pendapat, kayak gitu, ada gak sih? Berarti gimana kalau Cindy dan Om Idan? Kalau ricis itu kan orangnya simpel sebenarnya, jadi ngikut, gitu, jadi tenang-tenang aja. Iya sih, jadi gak ada perbedaan pendapat, ya Alhamdulillah sih, sampai saat ini. Yang kita tahu. Yang kita tahu ya. Mereka lebih saling menjaga sih kelihatannya. Apa ada curahan hati mungkin, dekan.